Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi tentunya di channel aku, Teri Rahayu Oke guys, kali ini tetap suasana di Taiwan Semoga virus corona cepat berlalu Dan kita cepat beraktifitas kembali Oke, cayu-cayu Buat seluruh dunia tetap cayu Menghadapi virus corona Dan kalau keluar tetap jaga kesehatan dan perhatikan Oke, cayu-cayu-cayu Oke guys, kita ini akan mengupas kembali tentang kisahku yang LDR-an LDR-an yang kandas ditinggal kawin Alias menikah Oke Ini kisahku dua tahun yang lalu ya guys Kisah percintaanku yang LDR-an Dua tahun yang lalu Oke, sekarang aku mau berbagi cerita Tentang kalian yang LDR-an Yang punya pasangan Harus tetap menjaga pasangan kalian Meskipun jarak memisahkan Harus tetap ada komunikasi Tentang komunikasi antara pasangan Oke guys, kalau enggak mau kandas Di tengah jalan kayak aku ya Kenapa aku bisa kandas LDR-an sama temenku Eh, bukan, sama pacarku LDR-an sama pacarku dan bisa kandas Dan ditinggal nikah Tunggu jawabannya Sebenar lagi ya guys Buat teman-teman yang LDR-an Beda negara Ataupun yang deket-deket Kayak aku yang deket aja LDR-an ya Nah, meskipun LDR-an ini Beda negara Tetap satu Ada kontak Maksudnya selalu ada komunikasi Untuk selalu Menjaga hubungan ini Anda tetap stabil ya LDR-an ya Nah Ini kisahku ya guys Buat kalian-kalian yang LDR-an Tetap cayo Semoga sampai ke Cijang pernikahan ya Jangan kayak aku ya guys LDR-anku Ditinggal nikah Nyeseknya tuh gimana gitu ya Pasti Paling sedihnya disitu ya LDR-an Ditinggal nikah Kenapa aku bisa LDR-an Dari Papua, Jawa, Taiwan Itu Itu kisahku yang dua tahun yang lalu ya LDR-anku ya Enggak yang sekarang Oke Kisahku dua tahun yang lalu ini Aku-aku Aku mau berbagi cerita Buat kalian ya Intinya buat Pejuang LDR Tetap semangat dan Selalu Komunikasi sama pasangannya Agar Terjalin Komunikasi yang baik Dan ranggeng Sampai ke Cijang pernikahan Aku doain ya Tapi bagiku Nyesek banget LDR-an Kayak gini ya Karena antara jarak Kayak aku kan LDR-anku yang dua tahun yang lalu itu Antara Papua, Jawa, Taiwan Oke guys Kenapa aku bisa LDR-an Ceritanya begini guys Pertama aku itu kerja di Papua ya guys Kerja di Papua itu Tahap perkenalannya sama dia itu Berawal dari permainan COC Permainan COC Class of Clan Kalian pasti tahu sendiri kan Nah Aku itu udah TH tinggi ya Yang belakang-belakang Jangan diperhatikan ya Emak lo Jadi Aku perkenalannya Dari COC Dulu aku itu kerja di Aku jualan gitu loh Dia sama teman depannya Dia kan kerjanya di Apa ini Apa Apa namanya Ya sih Apa ya Apa ya Apa ya Apa ya Apa ya Di kantor ini loh Kantor apa ya Pemerintahan gitu loh ya guys Untuk pemerintahan Dan dia Dia Pas hari itu Aku ingat hari Jumat ya Hari Jumat itu Dia Adanya kerja bakti Seluruh Seluruh Karyawan-karyawan ya Ya Nah PNS lah Gitu loh Semua karyawan itu harus Pekerjanya PNSnya itu Bukan karyawan Kalau karyawan kan Pabrik ya Atau Kantoran ya Kalau ini kan Negara ya PNS lah Nah Itu Adanya kerja bakti Pas aku itu Jualan disitu Ya aku yang gak malu ya Aku yang gak mindir Gimana ya Dari situlah Kisah itulah Ya Dari permainan COC itulah Kita kenal-kenal Biasanya gak tau ya Dia nembak aku itu Karena Dia itu lewat SMS Lalu Apa ya Perhatikan aku Selalu datang Yang lucunya itu Pas Dia beli Sama aku Aku kasih dia Aku lupa Wajahnya dia Itu siapa Kamu lupa ya Sama aku Siapa ya Aku sampai lupa Sampai Gimana gitu Gak tau Padahal kita tiap malam Chattingan ya Aku lupa Wajahnya gitu loh Ya Karena terlalu banyak Cowok yang suka Sama gua ya Yang gak sombong Oke Nah Dari awal itulah Kita mulai Menjalin hubungan Pacaran Nah Sebelum aku Pulang ke Jawa Guys Sebelum aku pulang ke Jawa Itu Sebelum aku pulang ke Jawa Aku itu Apa ya Udah bilang sama dia ya Aku pulang ke Jawa ya Kita tetap binggu Kalau kamu emang serius Sama aku Ke jejang yang lebih baik Oke Kamu tunggu aku Aku sekarang ini lagi sekolah Lagi Apa ya Menata masa depan Karena Umur aku juga gak Mudah terus kan Pasti ini kan Aku juga udah punya anak Dan dia udah tau Mau terima apa padanya Oke Kita gak apa-apa LDRan Pas di Jawa itu Aku udah di Jawa Dia itu selalu komunikasi Aku selalu Ada komunikasi Terus dan terus Menerus komunikasi Ya guys Nah Semenjak aku Di Taiwan Guys Semenjak aku Di Taiwan Semenjak di Taiwan Guys Ini Yang membuat Dia Gak bisa Jaga Kepercayaan Dia Untuk Aku Gitu loh Kalau aku sih Selalu percaya Ya meskipun Dibohongin Meskipun Aku tau Dia itu kayak apa Itu aku tau Semua cowok yang Boongin aku Apa ya Bukan sama aku Tapi boongin Aku itu tau Tapi aku mencoba Untuk percaya Sama pasanganku ya Pada akhirnya Guys Itu kontak-kontak Selalu kontak aku Oke Dan aku mulai main Namanya Pas Di Taiwan Itu Kita kontakan Itu Jarang Jarang kontakan Sama dia Gak pernah kontakan Kadang ya Dua Dua Bulan sekali Satu bulan sekali Satu minggu sekali Dua minggu sekali Ya itu Dan aku mulai Merasa Gimana Gitu lah Dan Aku tau Kayaknya Ada yang gak beres Gitu loh Dan aku tanya Kamu ada Jewek lain Gak ada Dia bilangnya Gak ada Tapi Satu teman Aku kan ada Teman disana Dan aku punya Saudara Saudaraku Tanya Kamu udah Sama Si dia masih Berhubungan gak Iya masih Rencana aku Mau kesana Gitu loh Pulang dari sini Ya udah Padahal saudaraku Masih tau Aku Kalau dia itu Orangnya gini Gini Mas aku bilang gini Kamu hati Hati sama dia Gitu Emang kenapa Udah hati-hati Aku udah tau kok Ya udah Kamu pokoknya hati-hati sama dia Mas aku udah tau Karena mas ku takut Aku tuh Don Gitu loh Karena aku pernah Dikerca Kecewain Pasangan aku ya Mantan Pacar aku yang ditinggal nikah itu Pasak pacaran disana Aku pernah Don Gitu Gara-gara dia Dia itu gak mau Lihat aku Don Gitu loh Nah Ya disuruh hati-hati lah Aku bilang Kenapa 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 Dia gak nanya Gak apa-apa Yang penting Kamu hati-hati Gitu Aku udah mencoba Untuk hati-hati Sama dia Dan hubungan Sama dia Disini Dan dia Hubungin aku Dan Dia bilang gini Sama aku Aku mau ke Jakarta Kenapa Bukannya kerjaan kamu Bagus disitu Aku ada masalah Kenapa ada masalah Aku Padahal Ada cewek yang suka sama aku Tapi Aku gak suka sama dia Sampai aku diajar Gini-gini Makanya aku mau lari Dari kenyataan itu Oke guys Dan Pada akhirnya Guys Berapa bulan Kemudian Ada dua bulan Itu dia Baru hubungin aku lagi Ternyata Dia ada di Jakarta Dia ada di Jakarta Dan mau pulang lagi Ke Papua Nah Aku mau pulang Besok Kemana Ke Papua Nah sekarang Kamu dimana Di Jakarta Kerja Tapi ini Mau balik ke Papua lagi Udah aman Itu udah aman Dia ceritain Kenapa Kamu gak jujur Dari awal Kalau kamu Begitu Aku gak bisa ceritain Ini guys Mungkin Terus Sampai Dia kan Yang perempuan Itu kan punya Sudara Polisi Sampai diajar Bapak Belur Memang ceritainya Begitu Nah Beberapa Hari kemudian Bulan Hari kemudian Itu dia gak pernah Kontak aku Terus aku Kontak sama temennya Sama temennya Saya tanya Begini Kamu temennya Si ini kan Iya Kamu pacarnya Iya Kamu masih pacaran Sama dia Kenapa Dia aja gak bisa Jaga perasaannya Sama kamu Dia kenapa Dia udah nikah Nikah sama siapa Aku langsung kaget Nikah sama siapa Sama janda Janda Nika Oh my god Berarti aku Ini gak laku Aku Dia mengapa Memilih Apa ya Memilih yang lain Gak bisa jaga Cinta kita Padahal Aku udah mati-matian Disini Jagain perasaan Aku Untuk dia Tapi dianya Memilih Wanita yang lain Katanya Terus dia bilang Gini Katanya dia Ngapain Mikirin jalan-jalan Jajah Wih itu gak bisa Disentuk Gitu Pikirannya Gitu Simple Dan Aku Merasa Itu Aduh LDRan Ini Aku gak mau Lagi LDRan Lagi Takut Dikhianatin lagi Ditinggal nikah lagi Dan dibohongin lagi Dan sampai sekarang Ya udah Aku gak Namanya Dia udah nikah Bahagia dengan yang lain Udah Aku Semungkin ini Gak jodoh aku Oke Aku gak apa-apa Sedihnya disitu Guys Pertalian yang LDR LDRan ya Jaga pasangan kalian Jangan Jangan sampai Kisah cintanya Berakhir LDRannya Kayak gini Kayak aku ya Ditinggal kawin Ditinggal nikah Dan Gak bisa Apa-apa Aku juga gak bisa Apa-apa Karena jauh Aku gak bisa Don Karena apa Aku harus memikir Harus bangkit Karena aku dulu Udah Don Ditinggal Mantan pacarku Yang satunya Aku udah Don Gak bisa Move on Dari dia Dan akhirnya Aku bisa Move on Ya Dan Ya udahlah Memulai move on Mungkin Mungkin Ini Ini udah Jalan hidup aku Aku harus Semangat Karena Apa Kalau aku gak semangat Terus gimana Anak aku Gitu loh Aku harus Menafkahi Anak aku Yang satu Aku harus Bangkit Dari keteporokan Ini aku gak bisa Don lagi Kayak yang dulu-dulu Kisah cintaku Yang Harus berakhir Kandas Gitu Tapi gak apa-apa Guys Mungkin Dari dia Aku tahu Caranya Apa Gimana rasanya Disakitin Bagaimana caranya Aku bersabar Ya berterima kasih Pada mantan Nah Buat teman-teman Buat pejuang LDR Harap semangat Dan tetep Cayo Kalau bisa Buat kalian Yang LDR Harus jaga Perasaan Pasangan kalian Kalau bisa Jangan sampai Gak Gak ada Komunikasi Nanti Akhirnya ya Kayak gini Dibongin Ya Oke Itu Dan Kelanjutannya Nanti Kita Terusin Yang Klotter Keduanya Jangan lupa Di subscribe Dan Ikutin Cerita Aku Berikutnya Bye-bye Bye-bye Terusin 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 Terima kasih.